Apa itu? Keliatannya seperti kue, tapi terlihat aneh. Itu sangat manis. Aku suka. Ted, kamu buru-buru. Ayo ambil kartunya dulu. Baiklah, baiklah. Apapun yang kamu katakan, jangan pukul aku lagi. Nah, aku harus makan kue tanpa tangan. Pecundang. Dan aku beruntung. Kalian jahat banget. Baiklah, aku bisa mekukannya. Sepertinya kita harus bergegas. Tidak ada satu menit untuk dilewatkan. Untung aku bisa pakai dua tangan. Jadi semuanya akan berjalan lebih cepat. Itu sudah pasti. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan satu tangan. Aku akan mencoba menggerakoti kuenya. Jangan kira aku menyerah, Susie. Ngomong-ngomong, ini enak. Tapi apa yang bisa aku lakukan tanpa tangan? Sepertinya hanya ada satu jalan keluar. Aku harus pakai dahi. Aduh, sakit. Tapi itu berhasil. Keren. Aku punya kesempatan untuk menang. Sepertinya Lucy tidak akan berhenti. Aku harus melakukan segala upaya untuk tepat waktu. Oh, tidak. Kueku rusak. Oh, apa ini? Aku tidak suka. Cukup. Nah, kali ini bahkan dua tangan tidak menyelamatkanku. Aku pecundang. Aku tidak ingin berada di tempat Susie. Lucy, mari kita mulai bisnis. Ya, aku juga kalah. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang akan dimulai. Aku akan menutupi kepalaku. Aduh, aku basah. Ini mengerikan. Hanya aku yang tersisa. Kalian tidak boleh menyerah. Jika tidak, semuanya akan berakhir buruk. Nah, waktunya sudah habis. Keren. Aku berhasil. Ini adalah kemenangan. Tidak adil. Kamu hanya beruntung. Kenapa kamu marah? Kentang goreng dan saus. Itu enak. Akhirnya kita bisa makan dengan benar. Kartu ini milikku. Oh, baiklah. Dua tangan. Keren. Aku senang dapat kartu ini. Aku punya satu. Itu juga bagus. Tapi bisa lebih baik. Aku yang paling tidak beruntung. Jadi berhentilah mengeluh, Ted. Aku sarankan kamu duluan. Ya, aku siap. Aku tidak sabar untuk nyobain kentang goreng ini. Oh, tidak. Apa yang aku lihat? Saus sambal. Ini bisa berakhir buruk. Aku tahu ada jebakan di suatu tempat. Aku benci pedas. Aku kesulitan menghadapinya. Lidahku sangat sensitif. Tapi sepertinya baik-baik saja sejauh ini. Sebenarnya mulutmu berasap. Dan sekarang juga telingaku. Ini bukan perasaan terbaik. Kita harus segera menutup mereka. Nah, itu lebih baik. Sejujurnya, kamu tidak terlihat baik. Aku takut membayangkan apa yang terjadi pada kita. Mungkin itu tidak menakutkan, Susie. Aku siap mencoba sausnya. Yang penting pakai dikit saja. Nah, seperti ini. Kamu pikir itu akan mudah? Tidak akan berhasil. Butuh lebih banyak saus. Sekarang selamat makan. Kamu merusak makananku, Susie. Aku yakin kepalaku akan meledak setelah ini. Baiklah. Tidak ada hubungannya. Doakan saja aku beruntung. Bayangkan betapa mie jijikannya itu. Bertahanlah. Ya, aku mulai panas. Oh tidak. Sekarang akan ada api. Tolong, aku terbakar. Oh, ini mengerikan. Aku membakar tanganku. Angin yang bagus. Jangan berhenti. Oh, tapi tidak. Ini berlebihan. Rambutku berantakan semua. Tidak terhentikan. Nah, selesai. Jadi lebih mudah untukku. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang giliranmu. Hal ini tidak bisa disangkau. Walaupun aku ingin menunda momen ini, inilah saatnya untuk beraksi. Jadi, gimana rasanya? Sangat lezat. Aku suka tentang goreng. Tapi kamu lupa tentang sausnya. Ayo tambahkan. Makasih untuk pengingatnya. Tapi semuanya dimulai dengan sangat baik. Kenapa merusak semua ini? Ayo bantu, Susie. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak mau. Ibu, aku terbakar. Tolong. Wow, indahnya. Pertunjukkan kembang api yang nyata. Aku harus pakai kacamata. Apinya terlalu menyelaukan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Lihat ke sana, Susie. Oh, apa yang aku lihat? Sepertinya aku membakar lubang di langit-langit. Tapi sekarang kita punya pemandangan yang indah. Oh, apa itu? Oh, menjijikan. Dasar burung konyol. Itu untuk keberuntungan, Ted. Tidak ada yang lucu. Wow, permen karet hitam. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ayo cepat buka kartunya. Nah, semoga aku beruntung. Oh ya, alam semesta mendengarku. Oh ya, hanya satu tangan. Kenapa hidup tidak adil lagi padaku? Aku tidak mau makan tanpa tangan. Ayolah, dengan satu atau lain cara, kita akan dapat permen karet. Tapi memang lebih nyaman untuk makan pakai dua tangan. Oh, cantiknya. Aromanya juga luar biasa. Saatnya untuk suguhan lezat. Ini keren banget. Masih ada banyak yang tersisa. Aku mau semuanya sekaligus. Ted, kamu seperti tidak pernah makan permen karet. Aku hanya menikmati hidup. Kamu membosankan. Lihat gelembung apa yang bisa aku buat. Oh ya, ini menarik. Dan aku akan meledakannya. Lelucon konyol, aku tidak mau bicara denganmu. Kita harus memberi pelajaran pada Lucy untuk beri laku buruknya. Jangan tersinggung, Ted. Dan aku tidak membencinya lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Oh, permen karet ini ada air liurnya. Menjijikan. Aku memutuskan untuk membuat lelucon bagaimana kamu melakukannya. Aku kehilangan nafsu makan. Bagaimana aku akan makan permen karet ini sekarang? Aku hanya bisa pakai satu tangan. Tolong, aku tersangkut. Oh ya, itu sangat tidak nyaman. Makasih, Teddy. Aku akan mengingatnya. Kami lupa tentang Susie. Gelirannya untuk mencoba. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Permen karetnya terus menjauh dariku. Aduh, bagaimana cara membukanya? Berusaha keras, Susie. Kamu pasti bisa. Oh tidak, aku menjatuhkannya di tempat sampah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menahan nafas dan mendapatkannya. Hati-hati, Susie. Semua sampah terbang ke arah kita. Tolong, aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh ya, dia punya tempat sampah di kepalanya. Menarik. Susie, sini suaranya. Kesini, bagus. Sekarang kamu bisa duduk. Aku berhasil dapat permen karet. Dan banyak sampah bersamanya. Terus? Itu sepadan. Ini sangat lezat. Lihat, ini Fanta. Botol yang sangat besar. Super. Jangan lupa untuk kartunya. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Akhirnya aku dapat dua tangan. Sudah lama aku menunggu ini. Aku punya satu lagi. Itu sudah jadi tradisi. Ternyata aku harus minum Fanta tanpa tangan. Berita buruk. Aku tidak berpikir itu akan mudah. Sembunyikan tanganmu, Ted. Itu aturannya. Baiklah, tidak ada gunanya berlebat denganmu. Kamu benar. Saatnya mencoba yang enak ini. Ternyata membuka tutupnya dengan dua tangan sangat nyaman. Dan memegang botol bahkan lebih nyaman. Rasanya kaya. Aku senang. Aku tidak mau berhenti. Aku siap minum semuanya sampai habis. Oh ya. Akhirnya aku puas. Oh. Sepertinya botol itu nempel di bibirku. Oh ya. Ini dia. Jangan tertawa, Ted. Ayo bantu. Makasih, Lucy. Kamu adalah teman sejati. Aduh, bibirku sakit. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Nah, itu lucu. Aku bilang jangan tertawa. Itu tidak bagus. Nah, biaranku untuk menjengarkan diri. Semoga aku bisa membuka botol dengan satu tangan. Oh, ini tidak semudah itu. Oh, ini juga tidak berhasil. Oh ya. Aku terlalu banyak mengocok sodaku. Oh tidak. Sekarang akan ada ledakan. Ibu. Apa yang kau melakukan, Lucy? Maaf, aku hanya ingin membuka botol. Nah, semua sodanya tumpah. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tidak adil. Kami semua jadi basah karenamu. Maaf, tapi tidak ada yang berubah. Untung botolku masih penuh. Sekarang mencari cara untuk membukanya. Aku akan mencoba dengan gigiku. Mereka jadi lebih kuat. Yes, itu berhasil. Dan sekarang aku bisa minum. Wow, bagaimana kamu melakukannya? Itu menakjubkan. Aku tidak bisa melakukan itu dalam hal makanan dan manisan. Sejujurnya, itu terlalu mendijikan. Aku setuju denganmu, Susie. Kalian hanya iri padaku. Lihat, aku minum hampir semuanya. Itu cukup mudah. Aku menunggu. Wow, es krim. Aku suka. Aku lihat kalian menyukainya. Ya, kami ingin mulai sekarang. Pegang ini. Lambat. Sayang sekali. Aku dapat cepat. Sedang. Kita bisa mulai. Ini kita mulai. Aku duluan. Semoga sukses, Monika. Mungkin kamu bisa lebih cepat. Oh, tidak. Ini tidak akan pernah berakhir. Berikan sendoknya padaku. Ini macet. Berikan. Yeay, berhasil. Wow, ini es krim yang besar. Ini enak. Tapi dingin. Zack, kamu terlihat pucat. Tidak, Susie. Aku baik-baik saja. Sepertinya itu adalah kesalahan. Aku tahu cara menghangatkan, Zack. Aku punya pemanas. Itu berbahaya, Monika. Kamu hampir membakar semuanya. Aku punya ide yang lebih baik. Pengering rambut? Bukan ide yang buruk, Susie. Makasih, kamu menyelamatkanku. Sudah cukup es krim untuk hari ini. Aku juga tidak butuh ini. Sekarang giliranku. Ava akan membuat kerucut. Keren. Kita akan lihat bagaimana ini terjadi. Terlihat cantik. Tambahkan beberapa sendok lagi. Wow, sebuah makar, ya. Masih ada es krim yang tersisa. Aku harus pakai semuanya. Ini dia. Es krim kuant terbesar di dunia. Aku punya kerja yang bagus. Saatnya, nyobain rasanya. Aku ingin menjelat sendok ini. Dan yang ini. Dan yang ini juga. Tidak. 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 Itu runtuh. Sayang sekali, Susie. Monica, hanya kamu yang belum. Ini bukan es krim. Aku tahu. Itu meleleh dan sekarang jadi milsik. Hati-hati, Monica. Itu enak banget. Wow, Nutella. Kita beruntung. Jangan buru-buru, Zek. Lihat kartunya. Ya, aku lambat lagi. Aku dapat sedang. Cepat. Keren. Kenapa menunggu? Aku siap untuk mulai. Selamat tinggal, tutup. Masih ada kertasnya. Aku akan membuka ini dalam dua hitungan. Itu kelihatan lezat. Coklatnya. Dua jari lebih baik dari satu. Banyak banget coklat. Sempurna. Ini enak banget. Sekarang pakai tiga jari. Ini adalah bom coklat. Iuh, itu terlihat menjijikan. Siapa peduli. Setidaknya itu enak. Aku hampir lupa. Aku punya barang bekas di sini. Aku bisa gunakan yang ini. Berhenti. Itu menjijikan. Aku masih punya sedikit. Aku harap kamu cepat selesai. Oh, terlihat seperti sebutel pasta. Untung aku masih punya coklat di jariku. Sempurna, Zek. Akhirnya aku bisa mulai. Lihat dan pelajari cara makan yang benar. Sendoknya mana? Tapi aku tidak butuh itu. Keren. Aku mau juga. Dan aku. Di mana coklatnya? Kamu harus berusaha lebih baik, Susie. Apa yang terjadi? Aku tahu. Ini kelakuan Zek. Aku akan membalasnya. Aw, kepala aku. Itu yang kamu dapat. Ini milikku. Sekarang kamu, Monica. Oh ya. Aku hampir lupa. Aku akan mulai dengan lambat. Aku tidak perlu buru-buru. Apa? Aku akan mempercepat prosesnya. Cepat banget. Makasih, Zek. Aku bisa gila. Aku tidak bisa melakukan ini dengan tenang. Kemarilah. Makasih, Zek. Ini cantik banget. Ayolah, makan lebih cepat. Ini beneran enak. Ya, aku mulai dengan ini. Ayo mulai. Aku tidak bisa menahan diri. Rasa yang luar biasa. Hai, Monica. Apa kabar? Lagi makan coklat? Aku masih punya stoklas. Tidak ada yang berubah selama bertahan tahun. Sebutal penuh skitos. Ini seperti mimpi. Awesome. Panas banget di sini. Ayo, harus cepat. Ini kartuku. Dan aku dapat lambat. Oh, tidak. Cepat? Bagus. Sedang? Lumayan. Ayo mulai. Aku bisa duluan. Sekarang aku akan memilih permen. Ini pasti lama. Zek, bisakah kamu lebih cepat? Tentu saja, Susie. Aku sudah memegang permen pertama. Aku tidak tahan. Aku juga mau skitos. Wow, Monica. Kamu makan permen itu dengan cepat. Susie, ayo bergabung. Dengan senang hati. Aku mulai. Pertama, aku akan memisahkan perdasaran ke warna. Cantik banget. Tawas, Zek. Terserah. Aku tidak perlu buru-buru. Aku akan mulai dengan yang kuning. Wow. Sekarang lidahku kuning. Lucu banget. Selanjutnya, permen hijau. Dan lidahku jadi hijau. Sekarang permen jeruk. Tinggal merah dan ungu. Aku melakukannya. Keren banget. Aku senang untukmu. Aku siap untuk lanjut. Hei, di mana permennya? Baik, coba lagi. Yang kedua juga meleset. Monica, biarkan aku membantumu. Makasih, Susie. Beneran deh. Buka mulutmu. Ups, meleset. Sekali lagi. Kemarilah permenku. Susie, kamu meleset terus. Aku mulai dengan ini. Lakukan semuanya sekaligus. Bagaimana? Makasih, itu berhasil. Zack, bagaimana denganmu? Ayo mulai. Enak. Lebih baik, cepetan. Ayo mulai, Susie. Itu ide yang bagus. Hei, apa yang kalian lakukan? Itu permenku. Susie, cepetan. Saatnya untuk mengakhiri ini. Baiklah, kita sudah makan banyak. Kalian ingin menipuku? Itu tidak akan berhasil. Tidak. Ini semua salahmu. Maaf, kami tidak bisa menahan diri. Dasar jahil. Wow, tunggu sebentar. Hidangan raksasa apa ini? Itu burger terbesar yang pernah aku lihat. Emma siap menerkam miliknya. Ini enak banget. Dan itu langsung membangkitkan nafsu makan. Hmm, perlu sedikit saus tomat. Sementara Lily dengan Rama mencoba membantu temannya. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang kaya keju di burgernya? Hah, ini pasti lucu. Uh, dia jatuh. Nonak kecil cantik dalam balutan warna pink meremehkan kekuatannya. Dan burgernya hancur berkeping-keping. Bakalan lama nih bersihinnya. Permen? Hmm, tidak buruk. Cuma agak kecil ya. Sementara kotesan satunya dapat hal takarun sungguhan. Ini impian semua orang yang suka manisan. Emma tidak berencana berbagi dan Lily tidak akan berlutip memohon. Dia akan menguatkan porsi kecilnya sebisanya. Rasanya enak banget. Jadi Lily juga senang. Aku penasaran bagaimana rencana Emma menangani batu besar itu. Ya ampun. Beritahu aku, dia punya rencana. Ronde ini akan waktu seharian kalau kaya gini. Ah, membosankan. Atau tidak? Emma membawa senjata besar dan alat-alat listrik. Ide yang bagus? Wow. Bukankah itu yang disebut inovasi? Meskipun. Tunggu dulu. Bau apa itu? A-a. Apa lidahnya baik-baik aja? Itu pasti sakit. Lily, selamatkan temanmu dan cepatlah. Satu ember air dan lidah Emma jadi dingin. Ya, terkadang kecepatan bukanlah yang terbaik. Tahan teleponnya. Kami nggak pesen kaktus. Ini bahkan tidak bisa dimakan dan mengerikan. Ini butuh lebih banyak kreativitas. Untungnya, Emma adalah pemikir yang cepat. Tanpa duri, tanaman ini terlihat lebih baik. Uh, tapi masih nggak enak. Lili menemukan metode yang lebih baik. Dan sepertinya dia berhasil. Lanjut terus. Perman karet seribu kali lebih baik daripada kaktus. Semua orang menyukai hal ini. Tidak terkecuali mereka berdua. Emma membuka kulungan pertamanya dan langsung memulai bisnisnya Kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Wuh, gelembungnya gede banget Nah, seperti itu menaik perhatian Lily dan... Boom! Emma terlihat seperti monster sekarang Baiklah Lily, tunjukkan apa yang kamu punya Hmm, permen karet pink biasa, yang terbaik Emma tidak melupakan apa yang telah dilakukan pada gelumbungnya Dan dia lagi bikin rencana balas dendam yang jahat Sementara Lily sibuk ngunyah, Emma menunggunya mencapai final Wow, itu bukan sesuatu yang kamu lihat tiap hari Semoga perjalananmu menyenangkan Lily, sampai jumpa Bersiaplah kalian Lihat cipiran itu Apa Emma pengen bibir yang lebih besar? Gak yakin dia menginginkan sebesar ini? Ini juga lesat dan luar biasa Wow, dan mereka juga punya sirup kejutan di dalamnya Aku bisa bayangin betapa enaknya itu Terbaik di dunia menurutku Hmm, kelihatannya ada kota sesuatu yang datang dengan suguhan ini Sebenarnya ini bukan perampilan yang buruk Bagaimana menurutmu? Lily sangat terhibur, tapi Emma tidak suka dijadikan bahan lulucon Jangan kesel ya Dalam amarahnya, dia menyerang satu orang yang duduk di sebelahnya Apapun untuk mengalihkan fokus darinya Emma bahkan melangkah lebih jauh dengan meletaskan sirup ke kepala Lily Agak kasar ya Dan sangat lengket Sekarang meja telah dibalik dan Emma bahagia lagi Makaron? Uh, aku cemburu banget sekarang Mereka terlihat mengugah selera Seperti yang kalian tahu, Lily adalah penggemar berat kue ringan dan renyah ini Dia bisa makan ratusan kue Tapi itu tidak akan menghentikannya untuk mempermainkan Emma Tutup mata adalah kesalahan pemula Uh, Lily hampir saja ketahuan Ini dia Cabai itu akan menyusulnya kapan aja sekarang Aku menyebutnya luka bakar Semuanya adil dalam cinta dan tantangan Emma Itulah nama permainannya Wow, ini sesuatu yang tidak biasa Mari kita pecahkan misteri ini Baiklah, ini terlihat seperti lembaran gami Tapi apa itu? Emma mengerti apa yang ada di tas yang mereka punya? Ini akan jadi sesuatu yang berbeda Itu adalah bungkusan besar batu pop Jadi rencananya adalah menaburkannya dan menggulung lembarannya Nah itu baru enak Lucu dan lezat Lily siap mengulangi penampilan temannya Tapi Emma tidak akan membiarkan semua berjalan lancar Dikit lebih dari yang diinginkan Lily Lily, kamu mungkin mau mengabaikannya? Buang-buang tenaga bukan ide yang baik Ledakan Syukurlah wajahnya masih utuh Hampir saja Emma, lucuan itu benar-benar keterlaluan Lain kali hati-hati ya Permainan berlanjut Dan cewek cantik kami dapat prosi berikutnya Botol yang cukup menarik Anak-anak cuma bisa mimpi diberi botol penuh rasa seperti ini Tapi kayaknya minum dari botol itu tidak terlalu baik Tuh, Lily tidak tahan lagi dengan gudaan Emma Dia mengambil botolnya dan menggunakannya sebagai pistol semprot manis untuk melawan Emma Ayo, tenang semuanya Yang terakhir Dua cola kencang Ping, itu pasti baru Tapi Lily tidak tertarik untuk mencobanya Dia mau minum yang biasa-biasa aja Sekali lagi, Emma akhirnya basah kuyuk Emma menggunakan taktik pengalih perhatian yang telah teruji di sini Dan makanan penutup disajikan untuk semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!